Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula, ya sahabat. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa beraktifitas seperti biasanya ya, dan dalam keadaan sehat walafia, serta terlupa saya doakan sahabat-sahabat semua ya, agar selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan selalu dalam minuman Allah, subhanahu wa ta'ala, amin, ya rabbal alami. Sahabat semua, kali ini saya akan berbagi konten ya dengan sahabat mengenai lanjutan video sebelumnya yang cara merangsang Kapulaga ya, kebetulan masih punya sahabat saya ya. Saya akan update, karena ini wilayahnya luas, yang sebelumnya beda area, dan ini area yang seperti sahabat saya bilang, yaitu Bang Din ya, di video sebelumnya sudah saya share, silahkan ditonton ya. Nah, kebetulan kali ini saya akan review juga kebunnya Bang Din ini yang areanya yang berdekatan masih dengan saya ya, seperti apa pertumbuhan atau perkembangannya, apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah disiang. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di share, serta di subscribe ya, agar saya selalu tetap bersemangat untuk selalu berbagi, berinovasi, berkarya, walaupun apa adanya. Dan harap malum ya sahabat, jika banyak kekurangan dalam penyampaian lisan atau videonya ya, karena malum itu semua adalah bagian dari aktivitas saya. Oke, agar tidak penasaran, kita langsung saja ke videonya, dan jangan di sekip-sekip ya sahabat, tonton terus sampai akhir. Oke, let's go! Kucoba bersahabat dengan alam Berjuang Dalam serba kekurangan Semuanya luas kebunnya dia tuh Ini areanya sekitar 1 hektare yang ini juga Aduh, adik Wah, wabbar Kita cari Bang Din Wah, itu dia kayaknya sebelah sana dia Aduh Bang Din Wah, itu dia suaranya guys Suaranya masih ada Kita Ngobrol-ngobrol sejenak sambil ngopi Nah, itu dia Kolong Waduh Aduh Capek banget Bang Din Wah Ini dia Wah, ada air Ternyata Ini Kumpungan air Dia ada pengairannya Des Buat kolong-kolong Des Ini Kumpungan air Iya Tuh Kita Ngolong-ngolong Aduh Nah Bang Din Cah Ini dia Waalaikumsalam Waalaikumsalam Aduh Nih Kirain udah pulang Bang Din Masih aktif Masih pun Mantep Oke nih Gimana kabar Sehat Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Nih Bang Din Ya Maaf nih Nganggu kerjaan lagi nih Gak apa-apa Biasa nih Kalau Eh Di sisi aktivitas Saya nyempetin Mampir ke sini nih Terima kasih Kebetulan Bang Din kan selalu aktif di bidang Kapulaga ya Iya Dan saya juga masih Mencoba budidaya dan belajarlah Eh Saya akan sedikit tanya-tanya nih ke Bang Din Boleh nggak nih Bang Din Boleh Oke terima kasih kalau boleh nih Nah Sambil ngopi-ngopi aja Bang Din ya Iya Nyantai Ya nggak apa-apa boleh Ini Cuma keadaannya begini di kebun Wah iya 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 Gak apa-apa Bang Din Orang saya juga pulang dari kebun nih Yang sebelah Oke Nih Bang Din Kita sambil ngopi ya Iya Nih kebetulan bawa kopi mani adalah Jadi kita Sambil santai Terima kasih Aduh Nih Bang Din tuh selalu semangat Saya suka nih Dengan kebetulan kesini cuasanya kayak gini Mendung Nah iya adem-adem ya Emang lagi musimnya Bang Din Ya Bang Din Tapi kan selalu semangat Nah Jadi Kita sambil ngopi sambil bincang-bincang enak lah Disini aja Bang Din lah Nggak Nggak perlu kesawung ya Iya Ini ajalah di area saungnya Iya jauh Saungnya di atas ya Karena ini guys luas jadi Ya di lokasi ajalah Saya akan tanya-tanya Oke guys Ini kita sambil ngopi Dulu ngodun Oke guys nih ya Karena ini di kebun lumayan gelap ya Biasalah namanya Deket ke hutan Jadi memang cuacanya seperti ini Jadi Kalau memang ada lightingnya kurang lah Ini maklum alami Nah Dan karena rimbunnya Pohon Kapulaga Bang Din gitu ya Ini Menurut saya nih Suasananya Pas banget gitu Adem Cocoklah Kalau untuk bekerja mah Mopi dulu guys ya Bismillahirrahmanirrahim Nah Bang Din Aku Bang Din Oke guys Jadi Saya akan Bincang-bincang dengan Bang Din ya Karena di video sebelumnya nih Yang ini yang Waktu itu Tentang apa Bang Din ya Merangsang ya Merangsang Kapulaga Agar cepat berbuah Nah yang itu video sebelumnya Jadi lanjutannya nih Saya baru sempat Bahwa disitu janji kan Mungkin sahabat Ingatlah di video sebelumnya itu Bahwa Bang Din Punya dua area Bahkan tiga area ya Ini area yang kedua ya Karena Kalau di total itu sekitar dua hektare Seperti yang di awal Nah ini termasuk bagian daripada dua hektare tersebut Ini juga luas Kurang lebih berapa meter persegi nih Pak Eh Bang Din Ya ukurannya Satu hektare ada Tuh ini yang ini Ukuran kurang lebih satu hektaran ya Jadi luas Kalau kita keliling juga capek ya Jadi nanti saya akan tunjukin Jangan di skip videonya ya Yang membedakan Kapulaga Antara Yang disiangin Atau yang telat Dan Yang Tidak disiangin Sama sekali Maksudnya Lewat lah Serta Perbedaannya yang super Ya jadi Kapulaga itu ada jumbo super Terus jumbo hibrida ya Bang Din Nah itu ada yang lokal biasa yang kecil gitu Jadi Itu pembeda-pembeda tersebut Nanti kita ngobrol dengan Bang Din ya Karena beliau juga menanam Jenis-jenis tersebut gitu Dan alasannya seperti apa Keuntungan dan kelebihannya apa Oke Kita langsung saja tanyakan ke beliau ya Oke Bang Din Saya mau nanyakan Kan ini punya Bang Din Tadi luasnya Satu hektare ya Kurang lebih Ini Bang Bang Din Saya duduknya Ya Bapak Bang Aduh Kasih ini Kasih keadanya kayak gini Nah Jadi Ini kan Bang Din Saya selalu ngikutin Bang Din Jadi dari sahabat-sahabat juga Mungkin Ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya Berbagi ilmu Ini bukan mengajari Atau menggurui ya Tapi sharing aja gitu Silahkan Kalau memang ada komen Sampaikan di layan komentar Nah Kalau untuk Jenis punya Bang Din Itu Tanaman kapulaganya Jenis apa aja nih Bang Din Mungkin Kalau untuk di kebun sini Campuran Campuran Super ya Hibrida sama lokal Oh Berarti campuran Super Hibrida Sama lokal gitu guys ya Nah Kalau yang membedakan Hibrida ini Sepengalaman Bang Din Gitu Kalau dari Tiga jenis tersebut Mana yang lebih bagus Kalau yang lebih bagus Memang Hibrida Hibrida Hibridanya Puas gitu ya Panen puas Ya Cuma Apa Panennya itu Ukurannya paling setahun itu Dua kali Setahun dua kali Berarti per enam bulan Ya Tapi memang Kuantitasnya Lebih banyak ya Lebih banyak Hibrida Nah terus Keunggulan lainnya Dari Hibrida apa aja Dalam perawatan Maksudnya Atau darat pemupukan Ya Ukurannya Harus Dirangsang pupuk Tetap Dirangsang pupuk Ya Berarti memang salah satu Rangsangan pupuk Penting ya Beliau juga Seperti yang di video sebelumnya Sudah dicontohkan Bahwa Memakai jad rangsang ya Itu Dalam arti masih terkontrol Gitu ya guys Karena Kita menghindari Atau Saya pribadi Mungkin Lebih cenderung ke organik Nah berikut Bang Lin juga Mungkin Hasilnya semi Semi organik Semi Semi Pukim juga Gitu ya pupuk kimia Maksudnya Nah Terus Bang Lin Untuk Kualitas Yang super Atau lokal itu Kenapa Bang Lin Kalau memang Bagus hibrida Kenapa Enggak hibrida semua Jadi masih ada yang lokal Atau yang super Ya Apakah masih Itu dari kualitas super juga Memang bisa diunggulkan Atau tidak Ya Nah Keunggulannya Panennya Per 3 bulan 3 bulan itu Panen Nah itu super Tapi memang Kualitas Panen Kuantitas panennya Mungkin Dari Jumlah Yang didapet itu Memang Tidak sebanyak Hibrida Ya Bang Lin Tetapi Pasal Percepatan Panennya Lebih Lebih cepat ya 3 bulan Bisa ditunggu orang butuh Bisa ditunggu orang butuh Jadi Itu yang 3 bulan Nah Oke Bang Lin Seperti itu alasannya yang buat Bang Lin Mungkin saya sangat setuju Nah terus Untuk Lokal Gitu Ini kan lokal juga Bang Lin Ada juga ya Ya Nah itu Apa alasannya Bang Lin Misi lokal di Berdaya Kalau lokal itu Sistem Berkembangnya itu Enggak bareng Enggak kayak Hibrida super itu Hmm Jadi Ada yang tanggung Ada yang baru Bucuk bunga Ada yang udah Tua Itu pas Panen Sudah itu aja Jadi untuk Langgang lah Langgang Jadi pasir panen itu Maksudnya langgang itu Pasir panennya sebulan sekali Atau dua bulan sekali Atau tiga bulan sekali Bisa Kalau dipilih bisa Bisa tiap bulan bisa Berarti itu alasannya ya Iya Kalau lokal gitu Nah guys Jadi ini menarik Lokal itu Selalu dipiara Bang Lin Ternyata Lokal bisa di Sebulan sekali Bisa panen Karena apa Karena Dia tidak serentak bareng Untuk Berbuahnya Jadi pastinya Estapet Jadi dari satu rumpun itu Enggak Bareng semua ya Iya Jadi pasti ada yang Berkembang Baru Berbunga Ada yang baru Tanggung Ada yang udah tuanya Itu makanya Menariknya disitu Kata Bang Lin Lokal itu Jadi untuk sisi ekonomi Sangat membantu Karena itu ada penghasilan bulanan ya Bang Lin Iya Nah Ini kan Alasan Bang Lin Tadi sudah disampaikan semua Dan mungkin Untuk Segi ekonominya nih Tadi menarik dari Bang Lin nih Ambil yang bulanan Iya Itu sangat membantu guys Di ide juga Jadi Mungkin bisa dialokasikan Buat perawatan Bang Lin ya Iya Iya Terus Biasanya Ngebantu buat beli pupuk ya Nah Beli pupuk Buat ngopi juga Iya Nah Itu guys Ini makanya Saya selalu Belajar dari sahabat saya Ini Jadi Alhamdulillah lah Saya masih punya sahabat-sahabat yang baik-baik Dan masih bisa mengajari Karena Ilmu itu mahal gitu ya Bukan berarti Mengajari itu menggurui Tapi Bersama sharing lah Itu hebatnya beliau Jadi Tau kebunnya udah banyak Dan Semangatnya juga Tak kenallah lah Istilah kasar Yang penting Bekerja itu Dinikmati Enjoy Dan Selalu bersyukur Nah Pengalaman Itu Pengalaman Bang Bin lah Ya Utamanya Harus siap 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 Berhasil Berhasil Setidaknya 70-80% Berhasil Itu Misalkan Saya punya kapulaga Yang sudah Tumbuh Seperti ini Tapi belum panen Besarlah Baru 12 Agar itu Mencapai maksimal Nah Itu Langkah awal Perawatan itu Yang harus diutamakan Apa nih Apakah itu Pemupukan Penyiangan Apa Lain hal sebagainya Ya Utamanya Penyiangan Sesin Baru Berhubung Sama Pupuk Nah Berarti penyiangan rutin Ya Tiga bulan itu Harus Penyiangan Oh Pastinya Preventif Tiga bulan itu Sudah 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 Jadi memang ini Harus preventif Ya Guys Tiga bulan sekali Seperti Bang Lin Sahabat-sahabat juga Yang lainnya Seperti Bah Ucup juga Itu yang di video sebelumnya Sama Memang jawabannya Seperti beliau Dan Insya Allah Saya juga Akan Menyamakan Persepsi Dan sekaligus Mungkin Ada beberapa Bahan Buat Inovasi Nah Itu yang membuat Saya semangat nah sahabat jadi saya akan lihat juga nih untuk yang contoh-contoh kebun Bang Din yang super Bang Din ya sambil lihat kalau yang super tuh yang jenis hibrida coba yang jenis hibrida ya cuma ya seperti ini dah nah ini ya deket tayang deket baru dipanen ya udah dipanen ya udah dipanen belum keluar ini memang penyiangan penyiangan paling tambang ini ya ya ini jenis hibrida geser tuh dipanen ini habis dipanen posisi seperti ini jadi Bang Din kalau habis dipanen langsung di siangin ya langsung disemprot disemprot yang kema bubuk ya bubuk perangsang nah kemarin panen panen dapat banyak Bang Din ya Alhamdulillah banyak Alhamdulillah dapat kira-kira berapa karungnya dari satu hektare ini kalau di di jumlah totalnya estimasi aja lah dapat 20-30 karung dapat ya ya saya masih belum bisa bicara itu dah oke Bang Dintukan masih rahasia itu Bang Din mudah-mudahan semuanya semangat dari itu Bang Din masih di enggak enggak memberitahuan takut combong katanya jadi Hai Insyaallah yang berbudi daya kapulaga itu jangan jangan khawatir karena mungkin nanti bisa dirasakan sendiri keuntungannya itu jadi pesan Bang Din itu Nah kita oke lah Bang Din kalau memang itu dirahsiahkan jadi saya juga tidak memaksa ya Bang Din yang jelas saya tahulah untuk aktivitas karena sahabat saya guys ya Nah untuk yang super itu ada ngelalu lebih dari sini super itu ada ya ini keadaannya gelap gini ya ya boleh 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 seperti super ini nah ini guys ini super nah jenis super udah ada yang berkembang tuh berbunga tuh berbunga Oh ini supernya super Jumbo ya itu jadi seunggolannya begini jadi habis dipanen itu langsung keluar lagi luar lagi bunga ya bakal bakal buah ya Hai nah oke berarti ini besarnya sama kayak hibrida ya karena ini sama-sama Jumbo juga guys ya seperti ini ini mencuri yang lokal nah untuk yang lokal yang mana nih yang ini yang lokal ini hampir mirip dengan ini ya dengan apa Jumbo super Iya cuma ini rada pendek itunya Oh pertanyaan pohonnya ya Nah ini guys tuh jadi bisa dilihat ini emang hampir mirip dengan jumbo super cuman ini agak pendek pohonnya ya tuh kecil pendek kecil tapi ini sehat juga subur dan ini bisa dilihat nih guys nih tuh ada eh bunga-bunganya dia memang iya nih bisa dikatakan sebulan sekali bisa dipanen masuk akal dan saya juga memang dia sudah membuktikannya memang iya ya ini bisa diandalkan jadi inilah mungkin yang dikatakan lokal oke oke nah oke sahabat ya mungkin itu tadi eh sudah lengkap rasanya ya untuk area yang sini ya eh dikit berbagi dengan Bang Din atau ilmunya dari Bang Din udah saya tanyakan semua dan mungkin nanti saat panen saya akan bagikan juga mengenai panen kapolokal atau kapolaga lokal super dan ibridanya sementara ini kita cukupkan dulu sampai disini nih jadi dari area perkebunan Bang Din dan saya semakin semangat untuk selalu mengembangkan budidaya kapolaga ya dan semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat semua ya oke mungkin itu yang bisa di share dalam konten ini semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat semua dan mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaiannya ya eh malum ini semua bagian dari aktivitas saya dan saya masih pemula jadi harap dimaklumi ya Nah Bang Din jadi semangat kapolaga Indonesia itu gimana penyemak semangat kapolaga Indonesia salah barangkali nih salamnya salam petani kapolaga Indonesia Oke Bang Din mudah-mudahan yang selalu semangat itu ya selalu semangat pesannya nih Oke Bang Din jadi oke sahabat jadi itu seperti tadi Bang Din sampaikan yang semangat 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 selalu kecerdasan itu ya cerdas katanya ya Oke sahabat salam sahabat kapolaga Nusantara salam petani Indonesia salam petani cerdas salam petani pemula salam petani 19 sukses selalu sehat selalu jaya terus maju terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ku coba bersahabat bersahabat dengan alam berjuang dalam serba kekurangan berawahmatullahi wabarakatuh berawahmatullahi wabarakatuh dari kotor dan hina berusaha melawan keraguan ketabahan 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 jika kita bisa melawan susah keindahan jika kita lulus ujian keringat 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 menjadi keringat peringkat lelah menjadi hati yang terindah jadilah petani yang cerdas yang selalu tersenyum dan bersyukur di dalam kelelaan keringat 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 keringat